Cerdas dan inovatif, inilah kata-kata yang pas untuk kedua siswa SMU Negeri Tiga Lumajang, Jawa Timur. Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air bersih, memberi inspirasi mereka untuk mengolah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi. Kami itu melihat kondisi saat ini kebutuhan air di daerah pesisir umumnya, kemudian di daerah perkotaan itu kebutuhan air murni atau air bersih itu sangat kurang. Muhammad Irsyadi Firdaus dan Dwi Puri, siswa-siswi kelas 12 Ipatiga ini, mulai mempraktekan bagaimana caranya mengubah air laut menjadi air tawar. Batu kerikil ziolit, pasir, arang dan saput kelapa adalah sederet bahan yang dibutuhkan. Satu persatu bahan diletakkan di sebuah timba, setiap bahan disekat dengan menggunakan lembaran anyaman babu yang juga berfungsi sebagai alat penyarinya. Terakhir, masukkan air laut dan diamkan selama 24 jam agar proses pertukaran ion bekerja maksimal. Jika sudah direndam selama seharian, proses berikutnya adalah memeriksa kadar keasamannya. Bila tingkat keasaman mencapai titik 7, maka bisa dipastikan air asin telah berubah menjadi air tawar siap konsumsi. Masyarakat pesisir juga bisa mempraktekan proses pengelahan air bersih ala siswa SMU 3 Lumajang ini. Apalagi peralatan dan bahannya pun tidak sulit dicari, serta biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Nur Hadimi Caksono, Lumajang, Jawa Timur